ini kan kan ya sepertinya sama kan kawan sudah kalibrasinya ya tapi lebih yakin nanti kita bawa ke tempat duh dulu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kawan-kawan jumpa lagi bersama saya di channel wila hidroponik Oke kan kawan saat ini saya berada di Sanjaya farm ya atau lebih tepatnya ada di timur terminal tamanan kota kediri kawan-kawan ya jadi hari ini kita akan coba melakukan kalibrasi kawan-kawan ya kalibrasi tetesan atau untuk instalasinya ini sudah kita persiapkan dari kemarin ya jadi kita akan kalibrasi dipastikan hari ini hasil tetesan kawan-kawan setiap polybag atau setiap PCC itu mengeluarkan hasil yang sama ya kawan-kawan jumlah tetesan dan menit yang sama hasil yang sama lalu persiapan apa saja yang harus dilakukan kawan-kawan untuk melakukan kalibrasi ini ya yang pastinya kawan-kawan yang pertama adalah standarnya ya pompa pompa pastikan kerja sudah maksimal ya sesuai kapasitasnya yang ada di tertera di label ataupun merek itu sendiri biasanya terlihat misalkan highmax berapa meter misalkan salah satu contoh yang pompa yang saya gunakan ini adalah 30 highmax atau ketinggian semburan kan kan artinya apa kalau kita konversi ke bar itu akan mendapatkan 2,9 sekian bar artinya hampir 3 bar ya kan kawan-kawan ya jadi pastikan kan kawan kalau PCC ukuran 2 liter per jam maka pastikan tekanan pompa sebaiknya untuk standar ya gunakanlah pompa di atas 2 bar tekanannya agar apa agar mendapatkan hasil yang maksimal sesuai kebutuhan karena apa kan kawan-kawan bukannya tidak keluar walaupun misalkan teman-teman menggunakan BCC 2 bar tapi menggunakan pompa hanya kapasitas misalkan 1,5 bar itu keluar kan kawan-kawan keluar tapi apakah dari pangkal hingga ujung itu keluarnya sama nggak airnya nah itu yang penting kan kawan-kawan karena di sistem hidroponik yang saya lakukan adalah faktor paling penting adalah sama siraman itu jumlah airnya ya dalam waktu yang sama itu akan berdampak sangat kepada hasil tanaman kita ketika melalui SOP yang benar misalkan penyiraman yang rata ya harus menggunakan pompa yang standar misalkan kalau BCC 2 liter per jam maka kita gunakanlah 2 bar ke atas kalau bisa ya karena kita untuk antisipasi pompa semakin lama itu pasti ada kelemahannya semakin lemah misalkan kayak gitu itu mungkin dipakai setahun dua tahun sudah akan berkurang jadi kita antisipasi menggunakan atau tekanan di atas keperluan kalau bisa contohnya ini BCC 2,2 liter ya kan per jam maka saya menggunakan tekanan pompa hingga high make 30 meter kalau di konversi tadi saya katakan hingga 2,9 bar kan kawan-kawan jadi ini hasilnya nanti akan maksimal walaupun nanti beberapa tahun walaupun ada penurunan itu masih mengatasi kebutuhan titik tanam ini sekian mili misalkan kayak gitu ya jadi bisa terpenuhi misalkan kawan-kawan misalkan sudah terpenuhinya 2 bar ke atas ya maka juga ada faktor penting yang pertama gunakanlah pipa sesuai OSOP karena apa kan kawan-kawan yang saya lakukan biasanya kita menggunakan ada kalkulatornya kan hitung-hitungannya itu ada kalkulatornya kapan-kapan nanti kita share ya jadi sekian mili sekian meter itu membawa air berapa di tekanan air berapa itu sudah ada jadi ini yang standar yang saya lakukan untuk di kebun sanjaya farm ini saya menggunakan pipa utama ya atau main pipe itu dua in kan kan ya lalu untuk drip line nya saya menggunakan 20 mili kan kawan-kawan jadi ini baru saya pemasangan untuk di sistem drip melon ya menggunakan 20 mili biasanya saya menggunakan hanya 16 ya 16 mili yang kecil itu kan kawan-kawan karena semakin lama kita pelajari semakin ada kendala maka kita semakin belajar kita semakin matang dan semakin yakin bahwasannya akhirnya apa yang kita lakukan semakin membaikkan kawan-kawan dari kita belajar dari semua kesalahan yang kita lakukan ya pasti manusia itu untuk perbaiki pasti banyak kesalahan di awal terbaiki sedikit 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 hingga mencapai titik maksimal saya kasih contoh kawan-kawan misalkan ini ya saya menggunakan pipa 16 mili kalau menggunakan pipa 16 mili kawan-kawan maksimal polybag atau dripnya atau PCC nya kawan-kawan saya sampai ke 60 ya 60 polybag atau 60 titik PCC kawan-kawan ya jadi kalau yang 16 itu saya menggunakannya maksimal yang 16 ya kawan-kawan saya biasanya menggunakan maksimal itu 30 polybag atau 30 titik kalaupun nanti pipa ataupun yang ukuran 16 pipanya ataupun selangnya tapi panjangnya kok 70 ataupun 80 itu kalau nggak bisa paling maksimal adalah 60 kan kawan-kawan nanti kita bagi dua ya bagi dua jadi main pipenya itu kita buat T di tengah ya kawan-kawan jadi dibagi dua aliran kanan dan kiri kalau untuk 16 mili tidak akan mampu untuk mengaliri air sepanjang 60 polybag pasti ada mengatakan mampu ya memang mampu keluar air tapi untuk sama tidak mungkin kalau sama yang awal-awal saja begitu tekanan menurun pompa umur satu bulan ataupun belum panen maka di ujung dulu biasanya mulai tersumbat ini sudah kita alami sebab itu saya berani bercerita bersama rekan-rekan semuanya Oke seperti apa yang akan kita lakukan sudah siapkan kan kawan-kawan nah ini gelas ya untuk mengukur kita gunakan tiga gelas saja karena gini puanas waktunya kan sendirian nggak ada tim ini karena saya coba untuk melakukan yang terbaik sebelum melakukan penanaman ya karena kita baru nyemai beberapa hari empat hari jadi kita akan kalibrasi dulu meyakinkan bahwasannya instalasi ini siap untuk beroperasi sebelum pindah tanam yuk kawan-kawan kita ikuti untuk kalibrasinya oke kawan-kawan sebelum kita lakukan kalibrasi ya kita akan cek untuk pompanya ya kelistrikan karena kelistrikan semuanya belum kita pasang untuk box panel ya kawan-kawan yang penting kita sudah sudah bisa ya alas 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 alatnya sudah tercukupi tandon sudah siap Oke sudah penuh airnya ini Hai tandon hitam adalah nantinya adalah untuk nutrisi ya tapi sementara untuk kalibrasi ini hitam sama orang semua saya isi air baku dulu kita penuhi ya hanya untuk sementara kita untuk cek ya kalibrasi nanti untuk pompanya nanti tekanannya kita ukur dua bar lebih lah kalau apa nanti ini sudah siap Hai ini kan kan mungkin kan kan yang mau membangun gha bisa ini di screenshot ya oke nah silahkan di screenshot kan kawan merek-mereknya ini kalau kawan-kawan menanam cukup luas misalkan kapasitas 1400 ini sudah cukup untuk 1400 polipek sudah cukup ini kawan-kawan menggunakan ini dengan pipa main pipe atau pipa utama ukuran dua dim kawan-kawan seperti ini ya ini jadi pompa ini sudah mencukupi syaratnya untuk menanam 1400 polipek kawan-kawan ya ini bisa di screenshot bisa dipelajari kawan-kawan nah ini saya nggak bisa sebut merknya cukup kawan-kawan lihat langsung ya Nah ini bisa di screenshot Oke lalu ini kan kan kita sudah kita persiapkan filternya ada Preser G ya ini Hai agak gelap kan kan ya karena melawan matahari karena di sana panas Oke kan kawan-kawan sebelum kita hidupkan untuk mesin kita akan lihat sini dulu Oke kita nya ini kan kan jadi yang sebelah sini sudah dipastikan kemarin sudah tidak ada kebocorannya ya ini jadi ada dua tahap nih ini tanam kurang lebih seribu tanam ya lalu nanti dilanjut nanti mungkin setelah seminggu atau dua minggu baru yang sebelah sana akan kita tanami ya coba akan kita hidupkan dulu kan kan mesinnya ya dipastikan tidak ada kebocoran oke kawan-kawan saya sudah hidupkan Hai ini kita cek tekanan ya Hai Oke ini kan 2,4 coba kita turunkan saja ya kita turunkan sedikit kita buka backflownya sedikit hai 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 nah oke ini tekanan tinggal Hai dua bar koma dua lah orang oke ya oke akan kita cek di lapangan untuk konektor-konektor Apakah ada kebocorannya hai 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 Oke semua aman kawan-kawan sepertinya sampai sana oke tidak ada kebocoran semuanya coba kita cek cek tetesannya ya Hai oke kan kan kita akan coba ambil gelas oke sebelah sana juga oke kan kan terlihat dari ini jauh enggak ada kebocoran semuanya oke kita matikan dulu kita pasang dulu gelasnya hai 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 Oke kita matikan ya oke kan kan sudah saya siapkan tiga gelas ya yang satu saya pasang di sini biar mudah terlihat kontrol nanti penuhnya sampai berapa ya biar enak nanti kita kontrolnya oke di sini juga nggak apa-apa ya kan kan yang satu kita taruh sini ya nanti yang ujung saya taruh di sana oke bentar lagi kita kesana yo 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 panasnya sangat luar biasa kan kan dalam ini oke kan kawan yang satu kita pasang di sini yang satu itu di pojok sana Hai dan yang ujung sana adalah di tengah-tengah tadi ya oke kita akan hidupkan mesinnya Hai nah jangan sekarang kita hidupkan ya di pekanan cuma 2,2 bar oke kita tunggu hingga nanti kurang lebih 2 menit lah kan kan hasilnya seperti apa ya Hai Oke bisa kita lihat coba kita cek ini gelas yang nomor 1 Hai gelas nomor 1 kan kan ya Ayo kita tunggu hingga 2 menit kurang lebih kan kan nanti kita cek sama-sama yang di sana juga nanti kita cek ya Apakah hasilnya sama kalau sama sudah fit artinya apa instalasi ini sudah siap untuk di operasikan musim tanam Oke kan kan mesin saya sudah matikan ya hasda nggak tahan ini pewanas di sini cepat keluar cuma kita yang penting kita ukur saja nanti hasilnya seperti apa Oke ini yang di gelas pertama kan kawan-kawan tapi kita ambil dulu gelas yang sana Apakah hasilnya sama ya lalu panasnya kan kan Oke kawan-kawan kita akan cek ya Hai seperti apa hasilnya Hai yang di pojok sini Oh sepertinya sama kawan-kawan tapi lebih yakin kita bawa ke tempat yang bedoh ya kawan-kawan ini kita bawa saja gelasnya soalnya enggak tahan saya di dalam wanas banget Oke kita ambil lagi yang satu ini kan kan ya sepertinya sama kan kawan sudah kalibrasinya ya tapi lebih yakin nanti kita bawa ke tempat bedoh dulu Oke kawan-kawan ini hasilnya ya saya coba akan dekatkan kamera Hai apakah sama untuk dari penglihatan temen-temen ya kalau saya secara langsung di sini Alhamdulillah akan kawan enggak ada selisih ya semuanya sama ini Oke saya coba rendahkan di kamera saya dekatkan ini permukaannya semuanya sama ini ya hasilnya Alhamdulillah akan kawan Wow panasnya luar biasa di dalam sini nanti segera saya keluar takut dehidrasi dengan kawan-kawan Wow ini kan kan ya hasilnya jadi nggak ada apa ya tektik tentu ya tadi seperti yang saya sampaikan dari awal videonya kan kan yang penting tekanan lalu lebih pah yang standar kita ini tadi menggunakan tekanan 2,2 bar kawan-kawan walaupun 2,5 hasilnya sama-sama sini kan itulah kelebihan kalau kita menggunakan PCJ karena dia sudah standar ya Hai dua liter per jam artinya apa berapapun tempatnya di ujung maupun di tengah kalau sudah kita cek sama ini artinya apa instalasi sudah siap di operasikan dan kan ya Oke kan kan sampai ketemu lagi ya nanti semoga bermanfaat itulah video singkat saya cara kalibrasi ya jadi teman-teman bisa ambil di ujung-ujung kalau bisa ada enam gelas lebih bagus ini tadi tiga gelas dan kan karena nggak ada teman-teman ini penguanas di dalam jadi itu saja kan kan ya mudah-mudahan bermanfaat sedikit ilmu yang ataupun pengalaman yang saya sampaikan ke teman-teman semuanya terima kasih mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang pas terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh hai 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 sub indo by broth3rmax